Cedera menjadi salah satu hal yang paling ditakuti hingga menjadi momok yang paling dihindari oleh para pesepak bola. Bagaimana tidak, bukan hanya kesehatan fisik, karir pun menjadi taruhannya hingga berujung gantung sepatu. Baru-baru ini salah satu penggawa naturalisasi tim Narsaniwals mengalami cedera yang parah kalau membela klubnya Kavim Maselain menghadapi Cersei Bukhe pada laga lanjutan di Kapel Kier. Alas orang yang paling dibutuhkan Sandi untuk berada di sampingnya ialah Sang Kekasih. Dukungan penuh dari orang tercinta sangat ia butuhkan dalam melewati masa cedera yang diprediksi akan lama ia jalani. Well, seperti apa kisah cinta Sandi bersama Sang Pujaan Hati? Mari kita ungkap melalui tayangan berikut. Kita mulai dari perjalanan karirnya terlebih dahulu. Sandiwals merupakan pemain pelahiran Brussel, Belgia pada 14 Maret 1995. Dia lahir dari pasangan Brigitta Portier dan Gary Wals. Pemain berusia 27 tahun itu berdarah campuran. Dia juga termasuk keturunan Republik Irlandia dari ayahnya Gary Wals. Sementara ibunya Brigitta Portier dilahirkan dari orang tua asal Indonesia. Kakek Sandiwals berasal dari Surabaya dan neneknya dari Purworejo. Kemudian kakek dan neneknya menjadi warga negara Belanda. Di masa muda Sandiwals menghabiskan waktu di tim junior Tempo of Ridge di NIRC Hoyland. Sebelum bergabung dengan Underlands pada 2003. Setelah menghabiskan waktu 8 tahun bersama Underlands, Sandiwals akhirnya pindah ke KRC Gang pada 2011. Di klub ini, dia hanya membutuhkan waktu satu musim saja untuk masuk ke tim senior KRC Gang. Sandiwals selalu menghabiskan karir seniornya bersama KRC Gang selama 5 tahun. Sandiwals merupakan salah satu jupolan KRC Gang. Salah satu tim asal Belgia yang kerap memerlukan bakat-bakat besar di dunia sepak bola. Selain Underlands, Gang menjadi tim yang lumayan sumpur mendulang bakat potensial. Beberapa nama besar, macam Gianni Carrasco atau Tico Madrid. Leon Bailey Aston Villa. Khalidau Koli Bali Napoli hingga Kevin De Bruyne sempat menimpa ilmu di sana dan menjadi pemain besar yang diandalkan klubnya saat ini. Dalam beberapa tahun ke depan, Sandiwals memperkuat Zuldewer Game pada 2017 hingga 2020. Hingga akhirnya pemain yang mempunyai tinggi badan 185 cm itu mampu menembus kasa tertinggi Liga Belgia bersama klub KV Mecheland. Dia berposisi sebagai back kanan. Sandiwals bergabung dengan tim berculuk The Kakers itu pada musim 2020. Penampilannya di KV Mecheland tidaklah sembarangan. Sandiwals seringkali dipercaya tampil sebagai starter. Sejauh ini pemain berusia 27 tahun itu telah mengemas 103 penampilan dan turut menyumbang 9 gol dan 14 asis. Terbaru Sandiwals terancam absen membela tim Nas Lantaran dalam pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantaran mengalami cedera saat laga KV Mecheland menghadapi Sergei Brugge pada laga lanjutan Liga Belgia, Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Berarti KV Mecheland Stephen Devor mengatakan bahwa Sandiwals mengalami cedera mengerikan. Ketika membela KV Mecheland menghadapi Sergei Brugge dan pada saat itu ia menjadi starter. Cedera itu terjadi pada menit ke-45 plus satu setelah mengalami benturan dengan keras. Setelah benturan itu terlihat warna kaos kaki Sandiwals berubah dari putih menjadi merah. Ungkapnya dikutip dari Sporzer. Atas kejadian tersebut kata Devor, Sandiwals ditarik keluar dan digantikan Jonas Malade. Alhasil, tanpa Sandiwals, KV Mecheland harus menyerah 0-2. Stephen Devor menuturkan bahwa dirinya sangat menyayangkan cedera yang dialami Sandiwals. Cedera yang sangat mengerikan karena membuat tulang kaki sang pemain terlihat jelas. Sang kekasih tercinta adalah salah satu super sistem terkuatnya saat ini. Ya, ialah Eslyn Conny. Sandiwals sebenarnya telah bertunangan dengan wanita yang akrab di Sapa S itu. Yang resmi melamar sang kekasih pada minggu 28 Mei 2023 lalu. Momen ini pun mencuri perhatian netizen. Banyak netizen yang penasaran berapa banyak darah keturunan yang akan mengalir jika pasangan ini memiliki anak nantinya. Dan bagaimana diketahui, Sandiwals bukan hanya berdarah Indonesia. Ia juga memiliki keturunan dari Swiss, Irlandia hingga Belanda. Tak kalah banyak dari Sandiwals, kekasihnya Eslyn Conny juga punya banyak memiliki darah keturunan. Ia disebut-sebut memiliki keturunan Kanada, Cina, dan Austria. Lepas dari itu, Sandiwals dan Eslyn Conny mendapat banyak ucapan selamat setelah resmi melamar sang tambatan hati. Momen lamaran itu sendiri dilakukan Sandiwals kalah berlibur dengan sang kekasih di Putfa Montenegro. Sandiwals membagikan momen bahagia itu dalam unggahan di Instagram. Ia mengugah foto Eslyn Conny yang tengah memamerkan cincin dari Sandiwals dengan raut wajah begitu bahagia. Eslyn Conny dikabarkan sudah menjelin asmara dengan Sandiwals sejak 2021. Wanita dengan tinggi 175 cm itu diketahui merupakan pebasket yang berperan sebagai syuting guard di timnya. Pada 2020, dia mengawali karir profesionalnya di Klub Belgia PC Kestron Pride. Setahun berikutnya, Eslyn di pinang Elvig Fribourg. Kemudian berlanjut ke Vlams Korolo hingga sekarang. Dia memulai kegemarannya di dunia basket sejak masa kuliah di NC State. Sejumlah klub profesional menaruh minat kepadanya sejak masa kuliah. Sebab dia bisa menyebut gelar MVV ketika berlaka di ACC Turnamen 2020. Begian setelahnya, dia berhasil menembus draft VNBA pada 2020 lalu. Itu juga yang membuat namanya diminati squad timnas basket Kanada sejak usia 14 tahun. Sama-sama menjadi atlet berprestasi dengan postur tubuh yang mumpuni, Fix anaknya nanti adalah calon freker handal masa depan tim Nasi Indonesia. Ya, begitulah harapan para netizen tentang kisah cinta mereka. Kita doakan saja ya guys, semoga Sandy segera pulih dari cenderanya dan meraih berbagai prestasi di masa yang akan datang. Thanks for watching and see you! Bye! Bye! Terima kasih telah menonton!